Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya Berita TV News Kali ini saya akan mereview Sebuah video Yang pantas untuk diulas Yang berjudul 10 pesawat Ketempur RKRI Yang super canggih Yuk kita cek it out Kali ini kita akan membahas 10 Jatempur Terbaik Indonesia Dan berikut adalah 10 Jatempur Terbaik Indonesia Nomor 10 5A Tiger II F-5A Tiger II adalah pesawat tempur ringan Yang dikembangkan oleh Northrop Corporation F-5A Tiger II memiliki kecepatan maksimum Sekitar mah 1,63 Yang setara dengan 2019 km per jam Atau 1.253 mil per jam Jat ini dirancang Sebagai pesawat tempur ringan yang rinca Dan beberapa kemampuan utamanya Meliputi Agilitas dan manuverabilitas F-5A Tiger II dikenal Karena keagilitas dan manuverabilitasnya yang sangat baik Yang memungkinkannya Melakukan manuver tempur udara ke udara dengan efektif Sistem senjata F-5A Tiger II dapat membawa berbagai sistem senjata Termasuk rudal udara ke udara Rudal udara ke darat dan juga roket Pesawat ini memiliki pylon eksternal Untuk membawa senjata-senjata tersebut Avionic dan sensor F-5A Tiger II dilengkapi dengan suite avionic modern Termasuk radar dan sistem sensor lainnya Yang memberikan kemampuan deteksi target Dan kesadaran situasional yang lebih baik Kemampuan multi-roll Meskipun dirancang terutama untuk pertempuran udara ke udara Namun F-5A Tiger II juga dapat melaksanakan misi udara ke darat Termasuk dukungan udara dekat dan interdiksi Nomor 9 BAE System Hawk 200 BAE System Hawk 200 adalah varian dari pesawat lati BAE System Hawk Yang telah dimodifikasi untuk memiliki kemampuan tempur Jet tempur Hawk 200 memiliki kecepatan maksimum sekitar mah 1,2 Yang setara dengan 1.482 km per jam atau 921 mil per jam Hawk 200 dirancang sebagai pesawat lati jet dengan kemampuan tempur yang telah ditingkatkan Beberapa kemampuan utamanya meliputi Sistem senjata Hawk 200 dilengkapi dengan berbagai sistem senjata Termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan bom pandu presisi Pesawat ini memiliki pilot eksternal untuk membawa senjata-senjata tersebut Avionic dan Sensor Hawk 200 dilengkapi dengan suite avionic modern termasuk sistem radar dan sensor lainnya Yang meningkatkan kemampuan deteksi juga targeting Manuverabilitas Hawk 200 memiliki manuverabilitas yang baik dan dapat melakukan manuver aerobatik Serta manuver tempur udara ke udara Operasi Multiroll Meskipun dirancang terutama sebagai pesawat lati, namun Hawk 200 juga dapat dilibatkan dalam misi tempur ringan Termasuk pertahanan udara dan serangan udara ke darat Nomor 8 A-4 A-4 Skyhawk adalah pesawat serang subsoni yang dikembangkan oleh Douglas Aircraft Corporation Jet tempur A-4 Skyhawk memiliki kecepatan maksimum sekitar mah 0,86 Yang setara dengan 1.062 km per jam atau 660 mil per jam Jet ini dirancang sebagai pesawat serang yang ringan dan efisien Beberapa kemampuan utamanya meliputi Muatan senjata A-4 Skyhawk dapat membawa muatan senjata yang signifikan Termasuk bom konvensional, rudal udara ke darat, dan peluru kendali antikapal Manuverabilitas Meskipun tidak secepat pesawat tempur supersonik, namun A-4 Skyhawk memiliki manuverabilitas yang baik Dan dapat dilakukan manuver dalam pertempuran udara ke udara dan udara ke darat Operasi dari kapal induk A-4 Skyhawk dirancang untuk beroperasi dari kapal induk dan memiliki kemampuan lepas landas pendek dan mendarat secara vertikal Penggunaan operasional Ampat Skyhawk telah digunakan dalam berbagai konflik dan operasi militer di seluruh dunia Pesawat ini terkenal karena perannya dalam Perang Vietnam dan Perang Volkland Nomor 7 Hawk MK-209 Hawk MK-209 adalah varian dari pesawat BAS System Hawk Pesawat ini digunakan terutama untuk pelatihan tetapi juga memiliki beberapa kemampuan tempur Jet ini memiliki kecepatan maksimum hingga 0,84 yang setara dengan 1037 km per jam atau 644 mil per jam Hawk MK-209 dirancang sebagai pesawat latih jet canggih Beberapa kemampuan utamanya peliputi kemampuan pelatihan Hawk MK-209 dilengkapi dengan sistem pelatihan canggih Termasuk pelatihan simulasi tempur, pelatihan penerbangan instrumen, dan pelatihan navigasi Pesawat ini banyak digunakan untuk melatih pilot tempur Sistem senjata Hawk MK-209 dapat dilengkapi dengan berbagai sistem senjata Termasuk rudal udara ke udara dan roket udara ke darat Untuk mensimulasikan skenario tempur selama latihan Avionic dan Sensor Hawk MK-209 dilengkapi dengan suite avionic modern termasuk kokpit kaca dan sistem radar Hal ini memberikan kesadaran situasional yang lebih baik bagi pilot yang sedang berlatih Kemampuan tempur Meskipun terutama digunakan sebagai pesawat latih Namun Hawk MK-209 juga dapat digunakan untuk misi tempur ringan Seperti pertahanan udara dan serangan darat jika diperlukan Nomor 6 Northrop F-5 Tiger II Northrop F-5 Tiger II adalah pesawat tempur supersonik Yang awalnya dirancang di Amerika Serikat Pesawat ini telah diekspor dan digunakan oleh berbagai negara Jet ini memiliki kecepatan maksimum hingga Mach 1,63 Yang setara dengan 2.019 km per jam Atau 1.253 mil per jam F-5 Tiger II dirancang sebagai pesawat tempur ringan yang lincah Beberapa kemampuan utamanya meliputi agilitas dan manufrabilitas F-5 Tiger II dikenal karena keagilitasnya dan manufrabilitasnya Yang memungkinkannya melakukan manufur tempur udara ke udara dengan efektif Sistem senjata F-5 Tiger II dapat membawa berbagai sistem senjata Termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan juga roket Pesawat ini diketahui memiliki pylon eksternal untuk membawa senjata-senjata tersebut Avionic dan sensor F-5 Tiger II dilengkapi dengan suite avionic modern Termasuk radar dan sistem sensor lainnya Yang memberikan kemampuan deteksi target dan kesadaran situasional yang lebih baik Kemampuan multi-role Meskipun dirancang terutama untuk pertempuran udara ke udara Namun F-5 Tiger II juga dapat melaksanakan misi udara ke darat Termasuk dukungan udara dekat dan interdiksi Nomor 5 KAI T-50 Golden Eagle KAI T-50 Golden Eagle adalah pesawat latih dan tempur ringan supersonik Yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries Dari Korea Selatan dengan bekerjasama dengan Lockheed Martin Jet ini memiliki kecepatan maksimum hingga Mach 1,5 Yang setara dengan 1.852 km per jam Atau 1.151 mil per jam T-50 Golden Eagle dirancang untuk memberikan pelatihan tingkat lanjut bagi pilot Dan juga dapat melaksanakan misi tempur ringan Beberapa kemampuan utamanya meliputi manuverabilitas Pesawat ini sangat lincah dan mampu melakukan manuver aerobatik yang canggih Serta mampu menahan gaya gravitasi tinggi selama manuver Sistem senjata T-50 Golden Eagle dapat dilengkapi dengan berbagai sistem senjata Termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan amunisi berbanduk resisi Pesawat ini memiliki pylon eksternal untuk membawa senjata-senjata tersebut Pesawat ini dilengkapi dengan suite avionik modern Termasuk kokpit digital dengan layar kaca, sistem radar canggih, dan sistem sensor lainnya Hal ini meningkatkan kemampuan kesadaran situasional dan efektivitas misi Kemampuan pelatihan T-50 Golden Eagle memiliki kemampuan pelatihan tingkat lanjut Termasuk sistem pelatihan simulasi tempur Yang memungkinkan pilot berlatih misi udara ke udara dan udara ke darat dalam skenario yang realistis Nomor 4 Sukhoisu-27 Sukhoisu-27 adalah pesawat tempur superioritas udara yang dikembangkan oleh Rusia Berikut adalah kekuatan dan kemampuan secara rinci dari Sukhoisu-27 Manuverabilitas Su-27 memiliki kemampuan manuver yang sangat baik Termasuk kemampuan untuk melakukan manuver tingkat tinggi dan manuver dogfight yang agresif Kecepatan Su-27 memiliki kecepatan maksimum sekitar mah 2,35 atau 2.800 km per jam Dan dapat mencapai ketinggian lebih dari 55.000 kaki Senjata Su-27 dilengkapi dengan berbagai senjata termasuk rudal udara ke udara seperti R-27 dan rudal udara ke darat seperti KH-31 Daya jelajah Su-27 memiliki daya jelajah yang baik dan dapat melakukan misi jarak jauh dengan bantuan tangki bahan bakar eksternal Sistem of ionic Su-27 dilengkapi dengan radar yang memiliki kemampuan pencitraan dan sistem pengendali tembakan yang canggih Superioritas udara Su-27 dirancang khusus untuk pertempuran superioritas udara dan memiliki performa yang sangat baik dalam pertempuran udara ke udara Sebelum lanjut pada nomor 3 sampai 1 silahkan subscribe aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Nomor 3 Sukhoi Su-30 Sukhoi Su-30 adalah pesawat tempur multiperan yang dikembangkan oleh Rusia Dan berikut adalah kekuatan dan juga kemampuan secara rinci dari Sukhoi Su-30 Manuverabilitas Su-30 memiliki kemampuan manuver yang sangat baik termasuk kemampuan untuk melakukan manuver tingkat tinggi dan manuver dogfight yang agresif Kecepatan Su-30 memiliki kecepatan maksimum sekitar Mach 2 atau 2.400 km per jam dan dapat mencapai ketinggian lebih dari 55.000 kaki Senjata Su-30 dilengkapi dengan berbagai senjata termasuk rudal udara ke udara seperti R-27 dan rudal udara ke darat seperti KH-29 dan KH-31 Daya jelajah Su-30 memiliki daya jelajah yang baik dan dapat melakukan misi jarak jauh dengan bantuan tangki bahan bakar eksternal Sistem avionik Su-30 dilengkapi dengan sistem avionik terbaru termasuk radar dengan kemampuan pencitraan dan sistem pengendali tembakan yang canggih Fleksibilitas Su-30 dapat digunakan dalam berbagai peran termasuk superioritas udara, serangan udara ke darat, dan dukungan udara ke darat Nomor 2 F-16 Fighting Falcon F-16 Fighting Falcon adalah pesawat tempur ringan yang dikembangkan oleh General Dynamics untuk Angkatan Udara Amerika Serikat Berikut adalah kekuatan dan kemampuan secara rinci dari F-16 Fighting Falcon Manuverabilitas F-16 memiliki kemampuan manuver yang sangat baik termasuk kemampuan untuk melakukan manuver tingkat tinggi dan manuver dogfight yang agresif Kecepatan F-16 memiliki kecepatan maksimum sekitar Mach 2 atau 2.400 km per jam dan dapat mencapai ketinggian hingga lebih dari 50.000 kaki Senjata F-16 dilengkapi dengan berbagai senjata termasuk rudal udara ke udara seperti IM-9 Sidewinder dan rudal udara ke darat seperti AGM-65 Maverick Daya jelajah F-16 memiliki daya jelajah yang baik dan dapat melakukan misi jarak jauh dengan bantuan tangki bahan bakar eksternal Sistem avionik F-16 dilengkapi dengan sistem avionik terbaru termasuk radar dengan kemampuan pecitraan dan sistem pengendali tembakan yang cukup canggih Fleksibilita F-16 dapat digunakan dalam berbagai peran termasuk superioritas udara, serangan udara ke darat, dan dukungan udara ke darat Nomor 1 F-15EX F-15EX Eagle adalah varian terbaru dari pesawat tempur F-15 Eagle yang dikembangkan oleh Boeing untuk Angkatan Udara Amerika Serikat Berikut adalah kekuatan dan kemampuan secara rinci dari F-15EX Kecepatan F-15EX memiliki kecepatan maksimum sekitar mach 2,5 atau 3.000 km per jam dan dapat mencapai ketinggian lebih dari 65.000 kaki Manuverabilitas F-15EX memiliki kemampuan manuver yang sangat baik termasuk kemampuan untuk melakukan manuver tingkat tinggi dan manuver dogfight yang agresif Senjata F-15EX dilengkapi dengan berbagai senjata termasuk rudal udara ke udara jarak jauh seperti IIM-120AM-RAAM dan juga rudal udara ke darat seperti JDAM dan SDB Daya jelajah F-15EX memiliki daya jelajah yang baik dan dapat melakukan misi jarak jauh dengan bantuan tangki bahan bakar eksternal Sistem avionik F-15EX dilengkapi dengan sistem avionik terbaru termasuk radar AESA dan sistem komunikasi canggih Keunggulan tempur F-15EX memiliki kemampuan superior dalam pertempuran udara ke udara dan dapat melakukan misi superioritas udara, intersepsi, dan serangan udara ke darat Yah, itulah 10 jauh tempur terbaik Indonesia Semoga video ini menghibur dan terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Hai guys Berikut 10 jet tempur yang menjaga NKRI Itu belum termasuk KF-21 Boromai Dan Mirek 2000 Qatar Itu belum termasuk Indonesia luar biasa guys Jangan lupa like dan subscribe guys Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya